Intro Memperingati hari ulang tahun Kota Malang ke-109, Hari Otonomi Daerah dan Hari Pendidikan Nasional tahun 2023, Pemerintah Kota Malang memperingati dengan menggelar upacara pengibaran bendera. Diperingatnya hari ulang tahun Kota Malang ke-109, Hari Otonomi Daerah dan Hari Pendidikan Nasional, Wali Kota Malang mendapatkan penghargaan berupa rencana dari Kuarcap Pramuka Jawa Timur sebagai pemimpin yang mendukung kemajuan Pramuka di Kota Malang. Upacara peringatan hari ulang tahun Kota Malang ke-109, Hari Otonomi Daerah dan Hari Pendidikan Nasional tahun 2023, berlangsung di halaman depan kantor Balai Kota Malang. Upacara ini diikuti oleh Porkopimda, DPRD, dan Instansi Vertikal. Upacara peringatan hari ulang tahun Kota Malang ke-109, Hari Otonomi Daerah dan Hari Pendidikan Nasional tahun 2023, juga dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera Kota Malang tahun 2022. Wali Kota Malang dalam amanahnya mengucapkan selamat ulang tahun Kota Malang ke-109 tahun, yang jatuh setiap tanggal 1 April. Wali Kota juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Malang atas dukungan dan kerjasamanya, sehingga Kota Malang mampu meraih beberapa prestasi di tahun 2022, dan pertumbuhan ekonomi Kota Malang semakin berkembang. Wali Kota berharap, dengan peringatan Hari Otonomi Daerah, kedepannya Kota Malang menjadi kota yang mandiri secara fiskal, dan pembangunan di Kota Malang terus ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Wali Kota juga mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2023. Ia berharap, dengan peringatan Hardik Nas tahun 2023, dapat dikuatkan merdeka belajar. Karena dengan merdeka belajar, siswa dapat menerima pembelajaran, sehingga diharapkan kuat dalam integritas. Pada peringatan Hari Ulang Tahun Kota Malang ke-109, Hari Otonomi Daerah, dan Hari Pendidikan Nasional tahun 2023. Wali Kota Malang, Haji Sutihaji, mendapatkan penghargaan dari Pramuka Kuarcap Jawa Timur sebagai pemimpin yang mendukung kemajuan Pramuka di Kota Malang. Sementara itu, usai upacara juga dilakukan halal-bihalal, di mana Porkopimda saling bersalam-salaman bersama tamu undangan yang hadir. Pendidikan Nasional ini kita kuatkan temanya, sebetulnya kan berkaitan dengan bagaimana menerika belajar itu bisa dikerhatkan. Makna dari merdeka belajar itu sesungguhnya adalah mengurangkan orang, jadi andragogi. Jadi siswa harus dinerima pembelajaran itu adalah mereka dalam kondisi tidak tertekan. Senang, sumber ajar, bukan hanya dari guru dan sekolah, di lingkungan sekolah. Bahan ajar juga di lingkungan, termasuk di dalamnya adalah kalau pendidikan merdeka belajar itu adalah masyarakat sekelilingnya adalah sebagai bahan ajar, sumber ajar. Yang sehingga harapannya mereka nanti akan kuat dalam bidang integritas, kuat menghormati saudara-saudaranya, kuat menghormati lingkungannya, bukan hanya kepada manusia, tapi alam semesta, karena alam semesta juga memberikan kontribusi terhadap pendewasaan dan pencetahan karakter. Berseiring dengan itu sesungguhnya kalau berkaitan dengan utonomi daerah, ini kan hari 33-nya ya, jadi pendidikan, hari pendidikan nasional. Maka sebetulnya ini kembali ke pendidikan nasional, ke depan sudah tidak ada alasan lagi, guru itu kekurangan tenaga, tenaga apa? Tenaga pengajar. Jadi tenaga pengajar karena apa? Saya kira anak lebih dikuatkan pengembangan dirinya, sendiri hanya guru-guru menjadi fasilitator. Karena bahan ajar dan sumber ajar kan bukan hanya guru dan lingkungan di sekolah, tapi di rumahnya, masyarakat sekelilingnya, ada pekerjaan. Tolong nak, analisa ya, kenapa itu namanya pohon, bedanya pohon termesi dengan pohon yang lain? Apa? Itu siapa yang menciptakan? Umurnya berapa? Bagaimana orang yang, bagaimana orang yang seandainya, oh, ini dia tidak sayang kepada pohon, dia sebenarnya karena alam semesta, dia juga hidup. Kalau kamu dikinikan, itu prosesnya sudah panjang, antara kognitif, afektif, psikomotorik sudah tercantum di sana. Ini contoh, sehingga tidak ada alasan guru itu, nanti kurang tenaga pengajar. Berkaitan dengan sesungguhnya pendidikan ini, kenapa kami jadikan satu, karena itu tidak akan mampu, Malang itu bisa sejahtera. Botonomi daerah ini kan sebenarnya dikuatkan, diri potensi daerah tidak akan dikuatkan. Ketika apa? Melalui proses di tingkat pendidikan, tidak bisa dikuatkan. Sehingga menurut saya, pintu utama itu adalah reformasi di pendidikan. Terus ada paradigma berkaitan dengan masalah pendidikan. Saat ini kita sudah masuk pada daerah, sebetulnya bonus demografi. Tapi bonus di program itu menjadi kekuatan, tidak menjadi beban negara. Kenapa? Masyarakat dari produk dari pendidikan, tidak ada pengangguran. Karena orang yang terampil, orang yang terpaduan antara cerdas, otak kanan dan otak kirinya bisa bergantung, maka dia akan mampu, dia menjadikan dirinya orang yang menjadi sumber. Sumber inspirasi, sumber keterampilan, sumber apapun, karena dia adalah seorang yang dijebakkan penakluk, yang polifatikan penakluk. Maka akan bersambung kepada hari ulang tahun, akan bersambung kepada utonomi daerah, yang goalnya utonomi daerah, dari tiga keberlasungan undang-undang, mulai 22 tahun 1999, sampai tanggal undang-undang 32 tahun 2004, dan undang-undang 23 tahun 2014. harapannya semuanya itu adalah bagaimana kemandirian daerah.